Ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series sistem Indonesia di game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini setelah kita tersingkir dari Piala Asia dan saat ini sudah masih tanggal 22 Maret 2023 kita akan bermain dua pertandingan friendly match yaitu menghadapi Australia dan juga menghadapi Macau ya dan untuk line-up menghadapi Australia sendiri akan seperti ini dan juga ke iya saran dari Brunanda untuk menantangkan Muhammad Tohir saya sudah datangkan untuk memanggil maksudnya ya dan kita langsung saja menuju pertandingannya lagu dia iya lagu antara Australia menghadapi Indonesia Hai akan segera dimulai Hai TN India bisa lulus terdiri kedua kesebelasan kita langsung saja ke dressing room untuk melakukan laptop dan kita langsung ke tunnel dan saya konsen asisten saja di kesempatan kali ini dan ini dia kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan pertandingan kick-off block pertama akan segera dimulai rustic ke ke sasjermoy ke belakang ke onil Hai masih onil Hai tauin untuk Indonesia halifir mansyah kebitan Hai elkan bagut Hai elkan bagut kuasa bola langsung saja ke depan Hai silva kali ini Hai mencoba melebar ke likely likely mencoba tendang dan untuk saja berhasil di blok tadi orang yang martok di blok kembali crossing dari likely tentu untuk Australia Hai yang Australia begitu dominan ya di lagu kali ini mereka menguasai positioning 88% berbanding 12% dan mereka juga sudah melesatkan dua peluang atau dosyuting tapi untungnya masih belum ada yang on target Hai dan sudah masih menit kelima belas Hai terowin untuk Australia rogich berhasilan spesial Witan Sulaiman Witan Hai masih Witan ke Andri Tani Hai Andri Tani Hai mencoba langsung ke depan tapi ada pemen Australia disitu rustic ke desilva desilva ke belakang ke sesenjar desilva Hai kerugich rogich rustic rustic mencoba tendang dan ditepis senyata doa Andri Tani dengan koronar berikutnya untuk Australia di kesempatan kali ini Hai sudah lakukan akan bagus berhasil dapatkan bola tadi Hai boing mencoba mencari bola dapatkan bola kali ini moe Hai di tiga belak tiga syuting satu target sudah di lesatkan Australia sebentar kita sejauh ini 20 menit pertama kita bahkan belum menciptakan kelangsung sekali ya Witan Sulaiman ke Erkan Bagot cukup berisiko tetap empatnya enak ya desilva mencoba tentang dan untung saja tadi tendangan dari desilva hanya menemis karga uang the problem untuk Australia kembali lagi Hai ikan Bagot langsung kelihatan saja Hai tapi ada O'Neill di situ Hai kuasa bola O'Neill mencoba langsung ke depan leki rogis melebar ke Kristen Kristen ke leki Hai masih lagi crossing ketengah mengumpan dan untung saja tadi tendangannya hanya tipis Hai mengarah ke sebelah kiri gawang Andri Tani Hai yang di firmansyah terlalu lama pegang bola Andrik berhasil curi Taggart mencoba tendang tapi berhasil di di blok Hai listrik ke desilva Hai masih desilva ya berhasil dan spasi tadi Witan Sulaiman dapatkan bola masih Witan masih Witan berhasil direbut serangan kembali dari Australia lagi masih lagi 20 menit terakhir di pertahanan blok pertama Riston masih Riston crossing dan untung saja tadi berhasil di Indonesia bukan koronarkek Andri Tani Hai ya lagi-lagi Hai masih Hai tidak berhasil desilva Hai ke-or ke rustic ke rogis listrik ke desilva desilva mencoba tendang dan Hai karena kecil untuk Australia ya sebentar kita akan coba hai 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 Indonesia untuk distribusi keepers ya Hai sudah ini sudah Hai mungkin saya akan coba take it short kick sudah sudah ke defender gitu karena ya kita lihat tadi beberapa cool kick dari keeper status ya sering menjatuh di kaki teman Australia ya Boy akan ambil koronarkek dan ditangkap saya dengan mudah oleh Andri Tani Hai masih mulai Andri Tani langsung saja ke depan dimana tidak ada siapa-siapa di sana Hai 15 menit terakhir di pertahanan yang pertama lagi antara Australia merupi Indonesia corner Nick corner kick moya akan ambil sudah lopan leki ya onel mencoba tentang onel kembali rogich luasibulah kali ini masih berhasil rogich ke desilva desilva ke sesen jar or Hai masih or wasibulah or mencoba crossing dan berhasil di blok tadi kembali corner ke kontrol Australia Hai di kesempatan kali ini Hai sudah lakukan dan untuk misalnya begitu sembilan dan tegar dan mengarah ke atas gaung Indonesia Hai ya ambil pendek saja cool kicknya Hansha Muyama ke februaryadi Hai february kehanushabandi kemana hati ke belakang kembali sehingga Andri Tani Hai langsung ke depan Hai ya Taggart memberikan ke leki-leki mencoba rendang ya masih kosi bola lagi masih lagi ketengah dan akhirnya Australia berhasil membobol gawang Indonesia 10-100-300 keneg Corporation du kosong di lage kali ini angkuk sebuah kesalahan memang tidak menjaga ketat rogich pounds yang dimana Hai dia berbuak kebobolan satu-kosong Tom rogich hai 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 sepuluh menitther terakhir di pertandingan babak pertama lagantar Australia maupun Indonesia sejauh ini kita Hai tertinggal 1-0 atas Australia Hai lima menit terakhir di pertandingan babak pertama Hai Australia sudah melesatkan 16 syuting tiga on target sebentar kita bahkan belum sama sekali dan berakhir sudah pertandingan babak pertama kita langsung ke dressing room saja untuk melakukan pep talk Hai sementara ini kedudukan 1-0 Australia ya Hai semuanya akan poin finjerian laki boys seperti itu dan kita langsung mulai saja pertanyaan babak kedua lagantara Australia menghadapi Indonesia dengan Sulaiman kehan Samuyama kemana hati kehan Samuyama kembali Hai mencoba langsung ke depan tapi tidak ada siapa-siapa di sana Hai terowin untuk Australia Hai ekonomi dis mencoba crossing tapi lebih dekat ke Adritani tadi empatnya hai 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 kehan Samuyama langsung ke depan kembalihan Samuyama tapi tidak ada siapa-siapa di sana Hai dagat ke belakang ke rustic ikonimidis berhasilan spesial marklock tadi Hai Arzani Hai Arzani Hai ke Arzani kembali mencoba tendang tadi di Paldo tapi untungnya hanya mengarah ke atas gawang Indonesia Hai lima menit laga babak kedua sudah berjalan kembali ada throw-in untuk Australia sudah lakukan berhasil berhasil antisipasi tapi lagi-lagi Australia kuasa bola langsung saja ke depan rustic ketipal doh Hai Goodwin masih Goodwin Hai ekonomi disk ke rustic ke Goodwin Goodwin masih Goodwin ketengah ada ada Arzani kosong di situ dan Hai nasi Arzani ke Kristen Kristen umpan ketengah mencoba tendang kembali dan kesalahan koordinasi tadi membuahkan Australia ke-2 sayang sekali ya padahal syuting dari tipal doh berhasil di blog ya tapi Hai follow-up dari antisipasinya mengantisipasi bola muntah syuting tipal doh tidak berhasil dan akhirnya Chris ikonimidis berhasil yang membobol gawang Indonesia dan Australia unggul 2-0 saat ini 10 menit laga babak kedua sudah berjalan Hai 15 menit ya kita mengenakan menggantikan al-fatir ya di kesembaran kali ini Hai dengan Ruki Fajrin seperti itu Hai ya tipal doh kuasa bola masih tipal doh Hai ketagar lewati satu pemain agar harus beratati masih agar ke Arzani mencoba tendang dan keuntung saja tadi tendangannya masih belum akurat hai 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 dan kita akan sembuh menggantikan mark log di kesembaran kali ini Hai dengan Hai ya hargi Anto ya hai 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 20 menit terakhir di pertandingan kali ini ada koronertik tapi sebelum itu kita ganti pemen terlebih dahulu ya Bitan Sulaiman kita gantikan mungkin ya dengan Ezra Walian ya Hai koronertik untuk Australia moyang ambil sudah lakukan kembali ekonomi dis jadi ancaman tapi untungnya berhasil ditangkap tadi sumberannya oleh Andri Tani langsung saja ke depan tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana Hai kebelakang ke Ryan Hai nasi Ryan mencoba langsung ke depan Hai Riki Fajrin harusnya mengontrol bola terlebih dahulu tadi bukan langsung menyundul Hai Rizani kuasibul Arjani masih Rizani mencoba dendang tapi berhasil di blok tadi Hargianto langsung clear-nya saja dan trawun untuk Australia hai 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 mungkin untuk Hai striker saya akan mentalitinya saya akan tekingin sih Ezra Walian ke Wanma Wanma masih Wanma mencoba berdendang tapi tendangannya melebar di sebelah kiri gawang Australia sayang sekali memang terbuang sia-sia peluang dan ada free kick untuk Australia rustic akan ambil berhasil antisipasi dan sepertinya corner kick saja untuk Australia Hai di kesempatan kali ini Australia akan ambil sudah lakukan dan berhasil antisipasi Ezra Walian dapatkan bola di kesempatan kali ini membangun serangan Indonesia Ezra Walian masih Ezra Hai kehadap sebanding balik Ezra Walian Ezra Walian masih Ezra berhasil antifasi di antifasi oleh Arjani Taggart dapatkan semoga kali membawa serangan Australia serangan balik dari Australia dan berhasil antifasi oleh Hansa Muyama Pranata tadi Hai 15 menit terakhir di pertandingan babak kedua laga antara Australia mengharap Indonesia sejauh ini kita tertinggal 2-0 Hai yang menuju 10 menit terakhir Hai Boy akan ambil sudah lakukan dan sayang sekali dari Chris ekonomi disk berhasil mencetak gol keduanya di laga kali ini dan sekaligus membuat Australia unggul 2-0 Hai tidak ada yang menjaga mesin sekali kita lihat begitu kosong Hai membuat ekonomi disk dengan mudahnya Hai membuat gawang Indonesia 5-5 menit terakhir di laga kali ini kita akan cuba mengharapkan adik Furmanza dengan Asnawi ya Hai menuju menit-menit terakhir pertandingan yang antara Australia merupi Indonesia kedudukan sementara ini 3-0 februaradi ke kuan mah ke februaradi kembali Hai ya umpannya terlalu pelan tadi tapi untungnya Febri masih kuasa bola Febriaradi ketengah ada Wanma Wan yang mencoba tentang tapi berhasil di blok sayang sekali Hai ya satu menit terakhir terowin untuk Indonesia Riki Fajirin ke Ezra Walian balik ke Riki Fajirin ke Andri Tani masih Andri Tani Ardiansyah ke Elkan Bagot ke Hanuf Sabandi ke Riki Fajirin Asnawi Hai kehani Sabandi Hai balik Asnawi Hanif Sabandi langsung ke Wanma dapatkan bola kali ini masih di Wanma berhasil kontrol bola tapi berhasil antisipasi mohi langsung saja ke depan dan lebih dekat ke Andri Tani Hai ke Elkan Bagot Hai langsung ke Asnawi Hai sayang sekali tapi tidak bisa mengontrol bola tadi Asnawi karena diganggu pergerakannya masukin titik-titik terakhir pertandingan dan berakhir sudah Hai lagantar Australia-Indonesia kita harus mengakui keunggulan Australia lagi-lagi kita kalah 3-0 hai 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 dan Chris ikonomi disin jadi man of the match di lagat ada berkat dua golnya hai 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 ya di laga selanjutnya kita akan menghadapi makau ya dalam laga uji coba Hai dan kita akan bertandang ke kandang mereka ya Hai dan untuk line-upnya sendiri menghadapi makau akan seperti ini Muhammad Tawir akan menjadi Hai starting 11 di laga kali ini ya dan Ayo kita Hai yang kecil akan cuma memainkan Hai fitrul Dwi Rustafa saja di kesempatan kali ini dan kita lanjut saja menuju pertandingannya laga antara makau menghadapi Indonesia mudah-mudahan kita berhasil menang di laga kali ini ya Hai dan ini dia seluruh seter dari kedua kesebelasan kita langsung saja ke dressing room Hai dan kita ke tunnel saya konsen asisten saja di kesempatan kali ini dan ini dia kedua kesebelasan sudah mau sekilapan dalam pertandingan laga antara makau menghadapi Indonesia kick-off pertama sudah dimulai hai 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 langsung saja kedepan ada Asnawi berhasil antisipasi Sylvi Andi ke Ezra Walian Hai Mas Ezra kuasibola Ezra mencoba crossing ada februari di situ tapi sendiriannya masih mengarah ke atas gawang Indonesia makau maksudnya Hai kulit saja Hai kucifong ke wong kahe mencoba mengubah arah serangan tetapi ada polis tanggung mendapatkan bola polis tanggang masih polis tanggang terlalu pegang bola Hai berhasil di cover khas lawi langsung mencoba kedepan tapi lagi-lagi Hai berhasil yang spasi umpannya polis tanggang kali ini kuas bola Hai kebelakang ke rustapa Hai lebar ke sebelah kira kepada Ricky Fajirin disitu Ezra Walian waspula Ezra ke Ricky Fajirin Hai masih Ricky Fajirin ke Witan Sulaiman ke Zilvi Andi ya umpan yang sampai ke Ricky Fajirin mencoba crossing ketengah dan Ezra Walian berhasil membobol gawang makau di awal-awal agar dan membuat Indonesia unggul 109 kali ini ya umpan dari Ricky Fajirin ya sebenarnya Hai dan Zilvi Andi baik sekali umpannya ke Ricky Fajirin kita bisa lihat komarudin mencoba tendang tapi di blog dan Hai pula blocking hanya jatuh di kaki Ezra Walian dan langsung saja disambar cool serposing Indonesia unggul Ricky Fajirin throw in Ezra Walian Witan ada februari di situ tetapi berada di posisi off-site sehingga free kick saja dan goal tidak disahkan Oh iya makau sendiri menggunakan formasi 442 diamond ya di sini dan dia sedikit memberikan ruang untuk pemain-pemain sahib kita sebenarnya disini Hai 15 menit laga babak pertama sudah berjalan throw untuk Indonesia Witan Sulaiman ke Ricky Fajirin Hai ya Zilvi Andi kali ini masih bisa menguasai bola Zilvi Andi ke Ezra Walian Ezra Walian ke Ricky Fajirin dan crossing mencoba ke Febriaradi tapi berhasil antispasi Muhammad Thohir dapatkan bola Hai langsung ke depan saja Ho Chi Fong ke Wong kahe ya berhasil liput oleh Ezra Walian Komarudin tendang Ezra Walian tindang kembali berhasil ditepiskan corner kick saja untuk Indonesia di kesempatan kali ini Oh iya tidak membuahkan hasil dari corner kick ke Febriaradi ke Zilvi Andi masih Zilvi Andi kebelakang ke Ricky Fajirin ke Zilvi Andi kembali Witan Sulaiman ke Ricky Fajirin Ricky Fajirin masih Ricky Fajirin umpan ketengah ada Paulus tanggung disitu melebar ke Asnawi masih Asnawi umpan robosan ke Febriaradi tapi lebih dekat ke keeper Makau Song Cheng Long Hai 20 menit laga sudah berjalan dan ada freaky kalian untuk Makau Hai laiman kan laiman kam ke c5 ya Hai mencoba langsung ke depan Hai lebih dekat ke Rustafa tentunya Hai Rustafa mencoba langsung ke depan ada Komarudin disitu dapatkan bola Komarudin yang satu lawan satu terlalu terburu-buru tadi melakukan eksekusi finishingnya dan berhasil ditepis corner kick Febriaradi akan ambil sudah lakukan ke Muhammad Ohir ya sayang sekali terkesan dibiarkan saja bola lewat tadi sudah ada dua pemain Makau yang mendapatkan kartu kuningnya yaitu Hai yang pertama ada Chow in ada Chowin yang terlihat dia adalah fullback kiri Makau ya dan mencoba mau serangan Makau dan Watim pemain kedua yang mendapatkan kartu kuning di kubu Makau yang merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang Hai wongkah hai dapatkan bola kali ini ke belakang Hai wongkah hai kecowu Watim wongkah mencoba tendang tapi untung saja tadi tendangannya masih mengarah ke atas gawang Indonesia Hai ini harus berhati-hati tentunya para pemain Mungkin saya akan coba fair taking ya di kemarin kali ini untuk lebih menyerang Hai 15 menit terakhir di pertandingan bawah pertama lagu antara Makau menghadapi Indonesia sementara indonesia sementara ini Indonesia unggul 1-0 ya atas Makau dan ada freaky kali ini harus berhati-hati tentunya layman gam akan ambil sudah lakukan dan mencoba tendang dan dan untuk saya tadi mengenai tiang gawang harus berhati-hati tentunya para pemain Indonesia di kesempatan kali ini korner kek layman gam akan ambil sudah lakukan berhasil antisipasi tadi Hai ya detrowin kembali untuk Makau Hai harus satra berhasil antisipasi Witan Sulaiman kali ini membangun serangan untuk Indonesia ke Komarudin Komarudin masih Komarudin ke Ezra walian mencoba tentang dan cool kedua Indonesia akhirnya datang dari kerjasama Ezra walian dan Komarudin Kul ketuk kedua Ezra walian di lagu kali ini Hai ya Komarudin Witan Sulaiman mengumpan ke Komarudin dan crossing yang begitu baik dari Komarudin ke Ezra walian dan langsung tendang saja 2-0 Indonesia unggul atas Makau di lagu kali ini hai 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 kulkek untuk Makau Cenglong ke Cifong mencoba langsung ke depan polisi tanggang ke Witan Sulaiman yang febri dapatkan bola kali ini masih febri febri haradi Witan Sulaiman lebar ke Asnawi Hai Hasnawi mencoba crossing tapi berhasil di blok tadi Cian Cifong dapatkan bola harus segera ditutup ruang Hai pergerakan dari Cian Cifong Hai Cian Cifong ke Wongka dan sayang sekali Wongka Hai berhasil memperkecil kedudukan Makau serangan balik dari Makau berhasil membobol gawang Indonesia ya terlambat turun para pemain Indonesia yang kehasilkan menyerang dan Hai walaupun Rustafa sudah berhasil mengenai bola tadi tapi tendangan yang begitu kencang tentu membuat bola tetap masuk ke gawang Indonesia ya Ezra walian kali ini kuasa bola Ezra masih Ezra masih Ezra walian ke polis tanggang polis tanggang mencoba tendang tapi masih berhasil mencoba menyerbola polis tanggang Hai kontrol bola yang kurang baik sehingga saya terowin saja untuk Makau di empat menit terakhir di laga kali ini terowin untuk Makau Hai bisa akan coba mengubah taktik sedikit jadi sini untuk transisinya kontrapres ya saya akan Hai coba lakukan Hai ya Ricky Fajirin ke polis tanggang Hai Sylvi Andi mencoba langsung ke depan Asnawi dapatkan bola kali ini Asnawi mencoba crossing ada Ezra walian disitu dan head trade Hai untuk Ezra walian di laga kali ini lewat sundulannya Hai crossing dari Asnawi tadi begitu baik Hai Ezra walian berhasil meloloskan diri dari penjagaan pemain Makau dan Indonesia kembali menjauhkan jarak menjadi 3-1 Hai dan Ezra walian mencetak head-trick di laga kali ini luar biasa sekali Ezra walian Ho Chi Fong mencoba langsung ke depan ada Arif Satria mengadispasi Muhammad Matohir langsung ke Febriar adi Hai Febri masih Febriar adi gua sebolah ke Ezra walian dan goal keempat untuk Ezra walian di laga kali ini luar biasa sekali hai 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 crossing dari Febriar adi tadi berhasil dimanfaatkan oleh Ezra walian untuk membawa keunggulan bagi Indonesia dan menjauhkan diri 4-4 satu di laga kali ini Hai dua menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama lagantara maku mengharap Indonesia Indonesia dan berakhir sudah kita langsung ke dressing room saja untuk melakukan pep talk sementara ini kita unggul 4-1 atas makau dan saya akan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja dan kita mulai saja pertandingan babak kedua lagantara maku mengharap Indonesia itu Fajirin kali ini ke Ezra walian langsung menyerang Indonesia Ezra walian masih Ezra masih Ezra crossing ke tengah tapi berhasil di blok tadi sehingga corner kick saja untuk Indonesia di kesempatan kali ini bisa akan sebuah membagikan Arief Satria ya karena ini permintaan dari klub untuk Hai memainkan hanya 45 menit ya kita masukkan akan bakut di kesempatan kali ini Febriar adi akan ambil akhir corner kick ke Ezra walian Hai dengan Zulfiandian mendapatkan kartu kuning di laga kali ini Hai kulkek Hai ujifong langsung ke depan saja harus berhati-hati wongkah hai berhasil mengoloskan diri wongkah hai tendang dan untung saya tadi wongkah hai sudah berada di posisi offside sehingga Afrika saja untuk Indonesia lima menit laga babak kedua sudah berjalan Hai terowin untuk Indonesia Asnawi ke Febriar adi Febri lewat satu pemain Febriar adi luar biasa sekali masih Febri masih Febri Febriar adi mengumpan ketengah ke Ezra walian lagi-lagi berhasil diantisipasi ya Ezra walian berhasil menjadi nomok yang luar biasa bagi tim Makau di laga kali ini Febriar adi akan ambil ada Muhammad tohir disitu mencoba tendang dan berhasil ditangkap oleh Cheng Long langsung saja Asnawi Mako Alam mengumpan ke Komarudin dan sendulannya berhasil ditangkap oleh Song Cheng Long keeper dari Makau Hai 10 menit laga babak kedua sudah berjalan Indonesia sementara ini sudah melesatkan 15 syuting 8 on target sementara Makau lima syuting tiga on target dan ada terowin untuk Indonesia Hai Asnawi kewitan Sulaiman berhasil antispasi sayangnya berhasil dicural Febri tadi penguasaan bola dari Makau Febri masih Febri masih Febri mencoba tendang tapi masih menyamping di sebelah kiri gawang makau tadi tendang dari Febri tadi ya lima pemain makau ya sudah mendapatkan kartu kuning di laga kali ini free kick untuk Indonesia tapi tidak berhasil tadi berhasil di antispasi oleh pagar butis tim Makau Hai sirawal yang mencoba crossing tapi berhasil di blok Ceko Sam kali ini kuasa bulan membangun serangan makau harus berada di para pemain Indonesia Ceko Sam Hai ke Chancifong ya berhasil antispasi tadi oleh Asnawi pergerakannya Ezra boleh dapatkan bola kali ini Hai ikut tangan Coba mengganti pemain lagi ya di kesempatan kali ini mungkin Zulfiandi kita masukkan Arif Sabandi Hai kemudian Wittan ya kita akan coba memasukkan eh Hai ikut tangan cuma undut terlebih dahulu tangan cuma memasukkan adik firmansa ya tertukar posisi dengan Ezra waliannya dua pemain kita masukkan di kesempatan kali ini dan ada terowin untuk Indonesia dikevajarin ke Ezra walian Masih Ezra terlalu lama pegang bola Ezra walian untuk berhasil direbut adik kali ini kuasa bola Masih adik-adik firmansa mencoba mengumpan ke Febriaradi ke Asnawi berhasil dipotong dan diumpannya tapi Asnawi masih kuasa bola kali ini Masih Asnawi Mangku Alam Masih Asnawi umpan yang sampai ke di Febriaradi Febriaradi mencoba umpan ketengah adik firmansa tendang dan goal kelima Indonesia berhasil dicetak oleh Andrik firmansa pemain yang baru masuk tadi Hai yang dikemasi membuat Indonesia sementara ini unggul 5-1 atas Makau kita bisa lihat yang umpan febriaradi Hai dia kesalahan dari keeper Makau tadi sebuah blunder tidak bisa mengantisipasi Hai umpan dari Febriaradi sehingga bola sampai ke Andrik dan langsung di Sambar saja kita akan cuman menggantikan Ruki Fajrin ya di kesempatan kali ini ya kita masukkan alfat fatir Hai kemudian saya akan cuman masukkan awan setelah menggantikan Rustafa di kesempatan kali ini Hai tim menit-menit terakhir Hai dan ya Asnawi juga kita akan gantikan dengan masukkan Gafin hai 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 kahu ke Cifong mencoba langsung ke depan Hanif Sabani berhasil curupannya ke Febriaradi Febri masih Febri mengumpan ke Komarudin dan bul ke-6 Indonesia datang dari kaki Komarudin di laga kali ini Hai luar biasa sekali ya Hanif Sabani yang melihat posisi febriaradi yang begitu kosongnya langsung memberikan umpan ke Febriaradi Febriaradi tidak gois memberikan umpan ketengah ada Komarudin di situ dan langsung di finishing saja oleh Komarudin dan membuat Indonesia unggul 61 hai 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 satu menit terakhir di laga kali ini ya Elkan Bagus yang mendapatkan kartu kuning sayang sekali memang Hai dia 2 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit di pertandingan beberapa kedua laga antara maka mengharap Indonesia terhubung Indonesia mungkin menjadi peluang terakhir Hai Gafin Kwan Febri berhasil dicuri tadi umpannya dan berakhir sudah pertandingan Hai ternyata masih belum Ezra Wallen sudah berada posisi offset dan berakhir sudah pertandingan antara maka mengharap Indonesia di mana kedudukan akhir pertandingan 6-1 kita berhasil menang ya bukan hal yang istimewa juga karena lawan semuanya kita adalah makau ya tim yang memang Hai tidak terlalu bagus lah di kawasan Asia dan best performer di pertandingan kali ini ya Ezra Wallen Hai 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 dan Ezra Walian yang menjadi main of the match di laga tadi berkat 4 goalnya dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati